Halo semuanya, welcome back to Sabara Channel Gaming Kali ini saya akan berbagi cara atau tutorial bagaimana kalian main Playstation 1 atau EPS X1 Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan share kalian ya teman-teman Oke, yang pertama-tama tentunya kita akan mempunyai udang panjang Enggak, tapi kalian butuhkan EPS X-nya dulu Yaitu kita klik disini Kalian butuhkan ini, download dulu ini ya, EPS X-nya ini Terus kalian klik, dan jangan lupa kalian untuk download gamenya Nanti saya sertakan di deskripsi Dan cara-caranya seperti ini, sebelum kalian main, itu tidak bisa langsung dimainkan Gamenya pasti bakal tidak bisa digerakkan Jadi kalian edit dulu, disini ada beberapa pilihan Tapi yang pertama itu disini Nah, kalian pilih config pertama tadi, lalu config lagi Terus disini ini adalah BIOS-nya Jadi kalau teman-teman gak punya BIOS disini, ini BIOS-nya yang gak ada kosong Itu gak bisa lanjut kesini Bisa sih kayaknya, tapi gamenya kayaknya gak bisa dimainin Terus ini lanjut, tapi yang nanti deskripsi yang saya kasih Dan situs yang saya kasih itu langsung udah satu paket Jadi kalian tinggal next-next aja Ini tinggal di next, ini juga next, ini next juga lagi Dan ini control Nah, disini yang penting Jadi bagaimana kalau stick kalian itu bisa gerak Nah, ini udah aku edit, punya aku disini Jadi, aku pakai stick analog 2 ya Tapi aku pilih digital aja Karena cenderung di PS1 itu Biasanya menggunakan stick digital gini Yang gak ada analognya Jadi disini ada pilihannya Kalian pilih disini Kalian mau mouse digital, analog Pilihan suka hati kalian lah Yang mana kalian punya Tapi kalau aku, aku pilih disini Walaupun aku menggunakan yang ini Nih, dual analog Tapi yang aku pilih digital Karena waktu PS1 aku sering mainnya pakai ini Ini udah aku, ini ya Nanti buat gantinya Kalian klik disini Kalian connectin dulu Stick kalian, baru kalian pencet disini Slack Terus L1, L2, seterusnya Sampai disini Sampai mereka berubah Berubahnya kayak gini nih J1, J1, B9 J1, B7 B1, B5 Gitu terus Berarti itu tandanya Stick kalian connect Jadi kalau stick kalian Gak bisa dipencet disini Ketika diganti ini Itu berarti sticknya Masih belum Connecting Oke sekarang next Dan done Oke Itu udah semuanya Jadi Sebentar kita colokin dulu sticknya Aku lupa colok stick tadi Kita ambil stick dulu Pastikan dia berbunyi ya Kalau udah dicolok Nah seperti itu ya teman-teman Jadi kalau teman-teman Yang setting tadi disini Config dulu Terus pilih lagi Gak apa-apa dia berulang-ulang Gak apa-apa Asal dia di next-next aja Control Nah gini ya Nah kalau kalian klik slack Dia akan bergerak Nah itu bergerak Nah ini berubah Bergerak dan berubah Oke Berarti itu tandanya Stick kalian Sudah bisa dibuat Untuk main Dan disini Jangan lupa kalian untuk Download gamenya terlebih dahulu ya Sesudah itu Kalian download Dan baru kalian pilih file Disini Oh iya Sebelum itu kalian pilih video Ukuran dari Videonya itu Waktu pertama itu Kalian pasti Terpilih ini Bukan terpilih Emang sudah dari settingan Game nya ini Jadi full screen mode Jadi 60x48 Default 16 bit biasanya ya Nah ini 16 bit Terus aku disini Aku pindahin Ke windows mode Jadi 640x480 Aku rubah disini Aku isi sendiri manual ya Disini nanti Disini agak kecil Kemarin Apa 240 Kalau gak salah Pokoknya kecil Di bawah sini Jadi Kalian oke Sudah kalian oke disini Dan oke lagi Terus Run ini gak bisa Kecuali kalian udah Buka game nya Baru bisa pilih run Oke Klik file Terus disini Kita menggunakan ISO Karena kebanyakan Dari game-game nya ini Menggunakan ISO Nah jadi seperti ini Oke Catatannya adalah Apabila teman-teman Udah download game nya Kalian Harus wajib Di ekstrak Terlebih dahulu Dan mendapatkan Bin ya Nanti dia banyak Disini Ada Satu Ada dua Ini bukan Tapi yang paling bener Itu adalah Bin ini Kita membutuhkan Bin ini Kita klik Dan open Nah maka layarnya Akan seperti ini Kalau kalian full Maka dia kurang Ini Kurang Kurang bagus lah Walaupun sama Tapi lebih enak Kayak gini Kecil Jadi kita masih bisa Kesini Mencet-mencet apa Gitu ya Nah kayak gini Ini tampilannya Contohnya aja Oke Kalau teman-teman Udah masuk ke dalam Atau udah main Ini kan udah Stiknya udah jalan Ini kayak gini Udah ter-detect Maksudnya Nah Karena aku Udah main ini Kalian Gak usah lagi Seperti Game-game PS1 Pada umumnya Menggunakan Memory Card Tapi cukup Kita Pencet SC Terus Pilih Run Lalu disitu Save Slot mana Yang kalian Mau pakai Oke Dan disini Pilih Load Aku udah ada Save-Savean Disini Jadi Aku udah main Langsung aku ESC Lalu aku keluar Dan aku save Di slot 1 Jadi loadnya Masih ada di Slot 1 Nah Jadi aku langsung Nyambung Dimana Gak perlu lagi Kita membutuhkan Apa ya Tempat Tempat Ini Tempat Sepp-seppin Sepp-seppin Sepp-seppan Biasanya kita harus menang Dulu baru nge-sepp Kalau ini gak perlu Dimanapun Kalian mau mati Kalian mau ini Disapp load Disapp load Kayak gitu terus Jadi kayak Cheat lah Tapi disini Enggak Itu cuma mempermudah Aja Sudah ini Itu aja sih Sebenernya Nanti kalian Tinggal cari Game-game PS1 Dimana Situs Blognya Sudah Saya kasih Kalian tinggal Pilih Suka hati Yang mana Kalian Kangenin Yang mana Kalian Yang pernah Mainin Yang mana Kalian Belum Pernah Tamatin Oke Thank you Semuanya Jangan lupa Tinggalkan Like Subscribe Dan Share Kalian Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Di Video Selanjutnya Da Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa